Hey yo, saat ini kalian sudah menyaksikan GV Referee, Gaming Vibes Review and Reacts Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes Kita nge-game sambil santai-santai, dan di video kali ini, balik lagi di konten GV Referee, Gaming Vibes Review and Reacts Mantap sekali ya, dan pada kesempatan kali ini ya, kita bakal mereview salah satu ID yang berada di server gue Server ID utama gue, yaitu server 98, nah disini gak keliatan ya ketutupan kamera gue Dan ID ini, ini adalah ID X Sultan coy, udah di top up-in sebesar 45.200 fan 45.000 fan coy, ya mantap sekali ya Dan disini gue juga pengen ngasih tau ke kalian bahwa akun Onjo ini akan dijual Perlu kalian tanda kutipkan ya, akun ini bakal dijual ya dengan harga yang menurut gue sangat amat murah dan underpriced Kalau menurut gue, gak tau kalau menurut kalian ya, karena pendapat orang beda-beda Untuk harganya berapa, gue bakal bahas di akhir video Karena disini gue bakal bahas dulu seputar akunnya, apakah akunnya bagus, apakah akunnya worth it Apakah masih GG ya, kita lihat ya, setau gue Onjo ini sangat amat GG coy Kalian bisa lihat, BP-nya aja 100 juta Jadi buat kalian nih, yang baru mau main OPM Terus kalau yang mau seserver sama gue ya Yang mau seserver sama akun utama gue, bisa banget nih Ngebeli ID ini, gue jamin murah meriah sih kalau menurut gue Dan ini juga bekas Sultan lagi, 45.000 fans guys 45.000 fans gitu, gokil, kalian yang mau top up-top up Daripada kalian top up dari awal, kalian gak mungkin dapet ID sebagus ini Gak mungkin guys, misalkan kalian top up 45.000 fans gitu Daripada kalian top up dari awal, mending yang mahal gitu, udah pasti mahal gitu yang 45.000 fans Mending beli ID ini yang harganya bener-bener murah gitu kan Tapi bisa dapet ID kualitas seperti ini gitu, dengan BP 100 juta Ini gak tau nih BP asli apa enggak ya Jadi langsung aja, tanpa banyak berbahasa-bahasi lagi Kita bakal langsung bahas aja disini Kita bakal bahas ke laboratorinya dulu Kita lihat ya laboratorinya ya Disini laboratorinya, nah ini kan karena sesatu server sama gue Gue jadi bisa memantau nih BP-nya besar atau enggak Dan ini BP 18 juta tuh gede coy Karena punya gue aja Akun gue pribadi aja itu BP-nya cuma 15 juta coy Dan disini dia itu BP-nya 18 juta Berarti mantep banget nih laboratorinya Dan disini gue lihat juga Laboratorinya udah pada level 10 semua Mantap kan Paling kecil level 10 dan paling besar level 12 dipegang oleh Child Emperor Dan infrastrukturnya sudah pasti ya keisi semua lah Server sepumah pasti infrastruktur keisi semua ya Mantap sekali ini masih bisa diupgrade-upgradein Core trial gak mungkin bolong ya Tenang aja, gue tau soalnya ini yang mainin siapa Gue tau, gue kenal orangnya Jadi ini ID emang pasti keurus gitu Pasti keurus ya Kenapa dijual bang? Karena dia udah kebanyakan megang ID Kalau gak salah dia tuh megang ID 3 apa 4 apa 5 gue lupa ya Cuman dia megang ID tuh banyak Jadi dia pengen melepas salah satunya Dan yang direlakan akhirnya si akun Onjo ini Ya oke Training udah pasti full Akun sepum gak usah dipertanyakan ya Figurin ya Figurin masih gitu-gitu aja ya untuk karakternya Collector base-nya juga udah pasti rata silver nih Kita liatin aja deh figurin ya Karena gue rata-rata biasanya nge-skip figurin sih Figurin mah udah pasti rata silver guys Tuh, rata silver ya Oh, rata silver pasti Punya gue soalnya juga rata silver Makanya gue tau guys Jadi ini gue bisa ngebandingin akun ini tuh dengan akun gue ya Dari BP Laboratory jelas lebih tinggi akun ini Nice Kita liat dari rank towernya Dia berada di rank 26 Gue itu rank 50-an coy Mana ya, liat gue ya Ini dia BP 105 juta Gue punya itu cuman 90-an Mana nih 7-6 Exhort Mana ya Nah ini dia 7-6 Exhort Satu server sama gue ya Dia, gue berada di BP 90 juta Dia udah di 100 juta Beda jauh sama gue ya Youtube Gaming Vibes tuh Yoi, mantap sekali Dan dia berada di klub nomor Kayaknya gue gak satu klub sama dia Klub nomor satu Klub Kuat Cina guys Klub Kuat Cina ini emang GG banget Dia adalah klub terkuat di server gue Kalau gue berada di United S1 ya Gue gak di invite kesini Sedih banget ya klub kuat Cina ya Emang isinya GG-GG sih ini Tapi ini gue bisa sih join sebenernya ya Kayaknya kalau gue nge-DM leadernya Kayaknya gue bisa deh masuk klub kuat Cina ini Mantap Mantap Ranknya nomor satu ya Emang klub Cina itu kuat banget guys Cuman gue males pindah-pindah klub ya Biarin aja lah Udah Terus kita Nah mungkin kalau misalkan kalian yang ngebeli ID ini Gue bakal pindah deh Biar satu guild sama kalian juga ya Kita lihat arenanya Kita lihat arenanya Nah arenanya kita intip dikit ya Dia tadi berada di rank 26 ya 26 Disini dia ada di rank 35 Belum di push lagi nih gue rasa sih ini Soalnya ini Gak mungkin guys Dengan line up seperti ini Ada Suryu juga ya Ada Ale juga ya Dia di rank 35 Pasti masih bisa keep up lagi Mungkin orangnya ya itu tadi ya Gue bilang Kebanyakan akun ya Kebanyakan akun jadi ya Nge-daily ya Swipe-swipe aja gitu Arena juga kayaknya mungkin Cuman nge-swipe-swipe aja Jadi masih bisa di-keep up lagi Dengan BP 100 juta Gue yakin bisa banget Terus kita lihat ke Skillnya Emblemnya Mari kita lihat Kita bandingkan dengan server gue Oke jauh lagi lebih tinggi ini Ini 16 juta guys Gue punya cuman 13 juta Bedanya Cuman 3 juta sih Cuman lumayan 3 juta itu juga BP Juga angka ya Dan disini emblem barunya Reviving Wind sudah aktif Tinggal nge-aktifin piercing sword ya Mantap banget Gue aja belum aktif ini Pantes BP nya jauh lebih tinggi dari gue Gokil loh Ini dari segala Dari segi laboratori Dari segi emblem Lebih bagus daripada akun gue guys Bunya gue cuman 13 juta gitu Untuk taktiknya Udah pasti rata orang Eh belum rata orang Tapi Maksudnya udah rapih gitu ya Disini burst dan cruel ya Ditaruh di hero Sedangkan monsternya Kurang lebih seperti ini Ada passion ya Rata Duelist nya Speed dikasih disini ya Udah rata orang juga Rapid nya nice Gue masih rata ungu Terus grappler nya juga Rata orang Hitec nya juga rata orang Udah full set Hitec ya Sama esper nya juga Udah full set Esper Mantap sekali Disini Kenapa disini yang pake biru Karena cruel itu Dia itu Ininya kan Duelist ya Gak pake yang tipe hero Jadi disini statusnya Tidak ada yang aktif Tapi memang cruel itu Untuk sekarang Lebih bagus di hero Karena rata-rata Cara yang bagus itu Sekarang di hero Contohnya si Alois Swiryu Zombie man Dan kawan-kawannya Nah kayaknya Ini gue ngerti sih Kenapa dia Biru-biru ini Ditaro di Di hero Dan kenapa yang biru bang Kenapa gak ungu Kenapa gak oren Pasti dia tujuannya Adalah bintangnya Karena disini Semakin tinggi bintangnya Semakin sakit ya Ultimate follow up Demek increase Itu 60% 60% itu sakit banget Dan disini Ultimate follow up Demek increase Itu 12% Untuk cruel nya Oke Kurang lebih seperti itu Untuk emblem Untuk taktik dan emblemnya Langsung aja kita lihat Seputar resource nya Disini ada 6 kupon ya Lumayan 6 kupon Terus kita lihat Black ticket nya Sabar Ini habis gacha swiryu Harusnya black ticket nya tipis sih Black Uh Ngeri guys Ngeri nya Ngeri nya Habis gacha swiryu By the way ya Habis gacha swiryu Limited voucher Masih ada 284 Nih Buat yang mau beli ID Masih seger banget coy 284 Gila ya Gila ya Terus ini ada Shuriken ticket nya Ada 26 Shuriken ticket ya Kalau yang mau top up Bisa lah Top up tipis-tipis Untuk shuriken ticket Terus disini ada Awakened nya swiryu SAC ada 64 Belum di invest lagi Terus Wah ini ID sih Mantep guys Ini sih ID mantep guys Asli dah Gokil ya Ada batu groribas juga Dan kawan-kawannya Oke Menarik ya GG cuy Langsung aja kita masuk ke karakternya Oke oke Ini VBP nya 24 juta Swiryu gua BP nya cuman 23 juta Ini 24 juta Lebih GG Lebih GG Aku nih ya Dan ini Udah gak ada sih ya Dan ini Kalau misalkan kalian mau awaken 2 Nanti di comeback bisa nih Satu batu swiryu udah punya Nanti hero nya Bisa lah Sambil menggacah nanti Di banner swiryu comeback Kalau mau di A2 kan Bisa banget Dan ini Aloy nya Aloy nya awaken 2 guys Aloy nya awaken 2 Atomic nya awaken 2 Gloribas 1 Ini 1 Kabuto nya awaken 2 Geryu nya awaken 3 Kan guys Geryu nya awaken 3 coy Gokil gak Gokil ya Flashy flash awaken 1 Drive knight nya awaken 1 Deep seeking awaken 1 Nah sisanya udah standar lah ya Sisanya udah standar Dan kita lihat Untuk swiryu nya Swiryu nya disini Attack nya 2 juta Hampir sama kayak gue Ini gue 2 juta 820 ribu Dia 2 juta 886 ribu HP nya hampir 9 juta Dia gak main crit ya Kita lihat Udah berkipsek juga Nice Full set mesin Purple ungu nya lebih banyak Dari gue Jauh Gue gak nyampe Rata 4 kayak gini ya Gak nyampe gue Jadi ini Yang ungu Ungu nya lebih banyak Terus untuk buff gear nya Mentok semua Attack attack bonus Demi crate Terus disini ada hit Ada crit Ada double attack Nice banget buff gear nya Buff gear nya bagus ya Buff gear nya stabil Hit nya ada Crit nya ada Double attack nya ada Rest nya ada Lengkap banget sih itu Buff gear nya Untuk alo nya Alo nya Alo nya baru lebih tinggi gue Alo nya lebih tinggi gue ya HP nya juga lebih tinggi gue Terus ini dia tidak berkipsek Sangat disayangkan Tidak berkipsek Ini ascent Jangan bilang gak di ascent Emang gak punya ya Disini full set HP drive Gak ada ungu-ungunya Disini ada HP bonus HP bonus HP HP Terus ada HP Create create Hit Ada damage rate Damage rate HP bonus Damage Nice Lumayan ya Terus disini ada babang atomic Yang masih di build Gue gak menyalahkan sih Atomic di build ya Karena bisa jadi tanker gitu Ini cuman dia masih pake Set attack ya Masih pake set attack sih Mending set HP sih Kalau gue sih Kalau gue ya Cuman gak apa-apa Mungkin untuk Ini bisa saran Untuk pemilih akun kedepannya ya Kalau misalkan Mau dijadikan Tanker HP juga bisa Cuman kalau misalkan Emang menurut kalian Kalian kurang DPS Ya bisa lah Atomic dijadikan DPS Tetap bisa lah Sekarang kan deep seeking tuh Udah gak masuk lagi ya Sama yang apa sih Yang adhesion-adhesion tuh Udah gak masuk lagi kan sih Glory bus sama sih Eh glory bus adhesion gak sih Kayaknya deep seeking Yang adhesion ya Gue lupa-lupa inget lagi ya Pokoknya Atomic kayaknya masih bisa Follow up deh Ini apalagi awaken 2 Bisa ngurangin attack Sebesar 40% Kalau kena swirium musuh Kan lumayan banget tuh Attacknya berkurang Dan untuk buff gearnya Kurang lebih seperti ini Langsung kita masuk ke Glory busnya Nah Glory busnya juga lumayan Loh SACnya lengkap guys SACnya banyak ya Bahkan ini 3 karakter 3 karakter ini Full SAC Gue aja gak nyampe 3 karakter Gue baru 2 karakter Yang full SAC Lagi jalan ke 3 Sedangkan ini 3 Udah full SAC Ditambah ini juga Masih semi full ya Karena buff gearnya Belum full Glory busnya masih ke build Dan ini keepsake Atomicnya juga keepsake Wih mantap ya Keepsakenya banjir ya Keepsakenya ya Ini ngeri banget Ini statusnya berapa Ini 1,6 HPnya 7 juta Mantap ya Metal Knight Mantap ya Oh ini kurang satu Ini kayaknya gak punya Attack-Attack persen deh Ini dipulin lagi Luar biasa Luar biasa SACnya banjir banget Ya berkipsek juga Gokil Ini Kabuto SAC juga Oh berantem Kalau ini ya Pukul-pukulan Di tempat ya Kalau misalkan ini Kabuto SACnya ada ya Oke Mantap ya Flashy Flash Masih ada Masih ada serpihan-serpihan ya Wah ini belum di reset Ini belum di reset Oh ini udah di reset Ini gak apa-apa lah Metal Knight Ini masih kepake Flashy Flash belum reset Ini masih ada Deep Seeking udah reset Oke ini juga udah reset Ya Mantap ya Deep Seekingnya coba B6 ya Deep Seekingnya guys ya Deep Seekingnya keepsake B6 Tapi ini udah SACnya udah ditelanjangin sih Udah gak ada SACnya ya Juga Deep Seeking udah gak terpakai Terpakainya buat PVE aja Dan ID Server tua kayak gini Udah gak pusing sama Deep Seeking Udah gak pusing sama PVE guys Asli Server kayak gini Udah gak pusing sama PVE Mau ngambil hero apa aja PVE-nya pasti tembus ya Karena disini ditambah Udah ada glory bus Ditambah Deep Seeking Yang dimana mereka berdua Adalah lembu hijau Yang menguasai dunia Per PVE-an Susah banget gue ngomongnya ya Oke Paling kurang lebih seperti itu Untuk akunnya Ini akunnya bagus banget Solid banget ya guys ya Dari karakternya juga Oke-oke banget Ditambah tabungannya Masih banyak Masih ada 284 limited voucher Yang dimana bulan depan Yang dimana bulan depan boros Kalian bisa ambil tuh boros Di postikan Instagram gue Setelah video ini terupload Gue akan posting juga di Instagram Buat ID Onjo ini di lelang Kita mulai start harga nih ya Ini kalian jangan kaget dengan harganya Ini murah banget menurut gue ya Kita start harganya di 500 ribu 500 ribu Kalau misalkan gak ada yang ngebit Kalian dapet harga 500 ribu Mantep banget ya Mantep ID yang udah kayak begini Black Ticket banyak ya Terus Ada yang Awaken Ini Aloy Awaken 2 Terus si Geryu nya Awaken 3 Ya kan Ada Swiryu Fullset Kipsake Ya kan Walaupun gak Awaken 2 sih Tapi Black Ticket masih banyak gitu Masih boros bisa ambil Mungkin kalian mau ngambil metal bed juga bisa Tabungan masih aman banget Jadi Untuk sistem penjualan akun ini Akan kita start lelang di Instagram gue Linknya ada di deskripsi buat Instagram gue Jadi buat yang memang tertarik Buat dengan Untuk Membeli ID ini ya Karena Gue yakin banget Gue jamin banget Kalian dengan Uang mungkin ya 500 ribu Atau mungkin sampai 1 juta Gak mungkin dapet ID Bekas Sultan top up 45 ribu Dengan kondisi ID seperti ini Itu gak mungkin gitu ya Apalagi kalau kalian start top up dari awal tuh Mustahil banget Kalian dapet Akun seperti ini Jadi Sekali lagi guys Buat kalian yang memang benar-benar tertarik Bisa langsung Ngestart bid ya Atau Ikut perlelangannya Di akun Instagram gue Dan itu buat yang serius-serius aja guys Mohon yang serius-serius aja Yang ngebeatnya Jadi ini kesempatan buat kalian nih Buat baru yang mau terjun OPM Buat yang mau top up Mending beli ID ini Dengan 500 ribu Tamat ya Dapet ID Secuan ini tuh udah gokil banget Oke Gue tutup dulu guys Kurang lebih seperti itu Untuk saran akun kedepannya Eh untuk saran Black ticket kedepannya Menurut gue ya Ini ngambil boros Ngambil king Udah Tamat ya Selesai ya Kayak gitu juga ya Jadi enak banget lah Inilah akun udah Oke gue tutup dulu Terima kasih semuanya Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian Like, share, komen, dan subscribe Untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi See you in the next video Bye-bye